. Satlantas Polres Pangkal Pinang menjaring puluhan kendaraan bermotor yang melanggar di Jalan Ahmad Yani, Taman Sari Kota Pangkal Pinang, Minggu, 11 September 2021, malam. Puluhan kendaraan yang terjaring tersebut di antaranya, kendaraan menggunakan knalpot racing atau brong dan tidak menggunakan helm saat melintas di Jalan Raya Kota Pangkal Pinang. Kanit Regiden Satlantas Polres Pangkal Pinang, Ibda Rizka Siti Amalia, mengatakan pihaknya merasia pelanggar yang kasat mata. Kegiatan tersebut dilakukan dengan sistem stasionar di depan mako Polres Pangkal Pinang dan hunting di seputaran alun-alun Taman Merdeka, Kota Pangkal Pinang. Rizka mengimbau kepada masyarakat khususnya Kota Pangkal Pinang, agar mematuhi peraturan lalu lintas dengan menggunakan helm, tidak menerobos lampu merah, jangan menggunakan knalpot racing atau brong. Ia juga menjelaskan pihaknya telah mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menggunakan knalpot racing atau brong. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi hal tersebut. Kita malam ini banyak yang tidak memakai helm, pertama kemudian juga kenalpot rong, kita banyak juga tadi dapat, selanjutnya yang tidak membawasi, UDNNK. Ini kita pelanggar yang kita tilang di atas 50 pelanggar. Kami timbal kepada seluruh masyarakat khusus Jabatan Pangkal Pinang untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya peraturan yang atas mata, jangan melanggar yang atas mata, contohnya tidak memakai helm, kemudian menerobos lampu merah, juga memakai knalpot rong. Karena kita sudah sosialisasikan masalah knalpot rong ini selama 2 tahun, namun sampai saat ini masyarakat masih saja ada yang menggunakan knalpot rong tersebut. Kita sistem hunting untuk malam ini, namun untuk stasioner hanya di depan mako, di depan mako kita ada yang stasioner juga petugas, kemudian lebih banyaknya hunting. Untuk malam, jalan jenderal Al-Kharyani, supaya jalan kemudian simpang-simpang di Sumpang BKT, lalu kita bawa ke kantor sumar. Terima kasih telah menonton!